Gua putra, cowok berkacamata, rapi, dan katanya sih ganteng, tapi emang sih, gua punya banyak cerita di start, kalau soal akademik sih gak usah ditanya, itu mah gampang, tapi ada satu hal yang gak bisa gua terbuki dari SMA, yaitu soal wanita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, apa sih? Terima kasih telah menonton! 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 estimasi suatu item sehingga nilainya berubah seperti perubahan presentase, faktor-faktor depresiasi, deplesi, serta amortisasi. Pendekatan akuntansi untuk perubahan estimasi adalah prospectively atau masa depan. Jadi, jika ada perubahan, estimasi sesuaikan pada periode perubahan jika dalam periode berjalan atau periode perubahan dan mendatang jika berdampak pada keduanya. Nah, yang lalu kita biarkan saja. Contoh-contoh dari hal-hal yang dapat mengalami perubahan estimasi adalah block debt, kehilangan inventory, serta faktor-faktor depresiasi. Lalu, selanjutnya adalah perlakuan perubahan prinsip akuntansi. Jadi, perubahan prinsip akuntansi adalah mengubah kebijakan atau metode akuntansi dari yang satu ke yang lainnya secara sah atau sesuai aturan. Pendekatan akuntansi yang digunakan adalah retrospectively atau memperhatikan yang lalu. Pertama, sajikan kembali dampak perubahan yang lalu, seolah-olah pada periode perubahan. Lalu, gunakan akun return earning untuk menyesuaikan efek perubahan. Nah, lalu selain perubahan, ada lagi yang perlu kita bahas tentang hal yang dapat mempengaruhi pelaporan, yaitu koreksi kesalahan. Pada prinsipnya, koreksi kesalahan harus dilakukan pada saat kesalahan ditemukan. Nah, untuk tipe kesalahan sendiri ada dua. Yang pertama, counterbalancing error, dan yang kedua, non-counterbalancing error. Counterbalancing error berarti kesalahan terkoreksi dengan sendirinya dalam dua periode. Sementara non-counterbalancing error, kesalahan tidak terkoreksi pada periode berikutnya, sehingga harus tetap dikoreksi meski sudah tutup buku. Nah, jadi itu beberapa hal yang perlu kita pelajari pada bab ini. Selesai! Kamu udah ngerti, kan? Hei, kamu ngerti, kan? Iya, ngerti kok. I'm all out of time cards. Halo presiden orang. Hah, telat! Brota! 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 Siap! Kalian kau ribut galik, kau siapa namamu? Iya pak, Mas Zahid Ajit, kita lihat berapa dinamu, kenapa kau berani ribut? Ajit Morana, 25 dinamu Kenapa kau berani ribut? Sekarang kita quiz, kita uji kemampuan anda Hebat Hei, hei, hei! S*****an muang! Diop! Suka-suka muang ya di masa ini. Diop! Ya, yang sudah selesai boleh mengumpulkan hasil kerjaan yang ke depan. Terima kasih sudah menonton! Hei, hei, gue mau nakal tambah susu. Mau ngapain apa lagi? Makanya bisa kuliah sama Twi. Enggak, kita udah nggak ada apa-apa. Maaf ya, aku sibuk. Hei, hei, hei! Terlambat ku sesali Semua yang terjadi Di saat ku tahu kau Tak mungkin kembali Tak ku sangka sedalam ini Ku terluka Terah, kamu lagi sibuk gak? Jalan yuk Ayo Sampai jumpa Terima kasih telah menonton